kembali lagi di podstress podcastnya orang-orang stres ya ini ada di episode podstress yang pertama one 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 only one where you are oke barengan dua dablek pastinya kali ini di episode pertama podstress kita bakalan membahas tentang tidur manusia itu susah tidur khususnya Oh karena anak-anak muda ya anak-anak muda di zaman pandemi ini kan susah banget orang-orang pada ngelut ini nggak bisa tidur amnesia apa psikosifrinia psikopat insomnia ya itu insomnia jadi kendala tidak bisa tidur yang rata-rata ininya korbannya anak-anak muda Iya bapak-bapak juga sih kalau ronda Oh iya juga ya Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini ya kan banyak yang berjaga keamanan betul sekali karena menghindari rumah-rumah di portal nah dan juga di portal itu betul bagus ya bagus kenapa biar nggak ada maling iya biar bagus sebenarnya nah aku tapi kalau misalnya aku pulang malam padahal aku rumahnya disitu gimana ya nggak papa kamu duplikat kuncinya Oh iya itu adalah ide bagus bener karena kita akan mantan security Iya dong yang apa namanya berubah menjadi MC sosokan nah apa tadi temanya temenya adalah susah tidur susah tidur di era sekarang tuh memang sangat susah sekali tidur kenapa bisa susah tidur yang pertama itu adalah menurut saya dulu apa kamu dulu bro mungkin menurut saya sendiri sih lapas susah tidur biasanya kan kita nunggu Hai sahur Oh jadi nanggung gitu waktunya ya nanggung kalau sekarang-sekarang ini kalau nggak sahur kan biasanya paling kita kepo stalking 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 awal di Amergo handphone handphone itu bisa membuat kita stalking Oh gitu Iya berarti kamu juga pengalaman pribadi kayak gini ya pastinya wala wala kalau menurutku sih selain stalking stalking gitu mungkin bingung bingung kenapa ya bingung sasok kek makan opo sasok ngulain duit-duit di soal kan masa-masa pandemi kayak gini kek anggel gulai duit sah ya Iya Iya orang-orang pada bingung gimana caranya betul hidupi apa mena singwisdui keluarga jajal bayangno wah sedih sekali saya emang gue susah banget usai ki orang dibalik wabah ini pasti ada ada ini namanya hikmah merenung ah hikmah hikmah dia balik wabah ada hikmah iya kenapa bisa seperti itu pasti semua tuh segala sesuatu yang diturunkan oleh yang maha kuasa itu pasti ada obatnya bener tidak mungkin tidak ada obatnya obatnya adalah ketika tidak bisa tidur yang pertama merem pertama itu pasti merem pejamkan mata ya yang belum tahu merem itu apa ya ya dan yang kedua itu adalah berdoa berdoa sebelum kita merem itu benar yang ketiga itu ampuh banget yang berdoa soalnya udah merem berkan doanya otomatis enggak doa mau makan doa mau tidur nah jadi dia udah fit apa psikolog psikologi psikologinya langsung nyampe Oh ya mau tidur gitu bener juga sih atau mungkin enggak bisa tidurnya gara-gara mendengarkan cerita-cerita seram atau nonton-nonton sekarang lagi zamannya nonton like scans Netflix Netflix karena kita nggak di-endorse jangan sebut Netflix itu tadi ya karena zaman sekarang itu susah banget kita itu untuk tidur contohnya seperti-seperti kayak kita ini ya Insomnia banget ya Jomni ya tadi yang pertama tadi idemu ke-satu merem kedua apa tadi berdoa ya ketiganya apa bro ketiganya adalah minum obat tidur ah itu ampuh ampuh banget ya ampuh wis merang berdoa minum obat tidur sekali obat tidur merek opo tuh sing ampu kih anti moh anti moki berarti anti moh moh ya boh mabok Oh orangnya baru tahu hanya susah banget tidur iya sih rata-rata orang mabok itu udah fly ya Nah Oh kalau tidak tidur itu kan berarti kita fly kita bingung mau ngapain pikiran kita betul sih ya berarti ada berapa sih idenya tadi baru tiga tuh banyak yang penting itu yang pertama pastinya tadi adalah meram dicoba untuk meram pikir yang positif itu pasti pikir-pikir yang terpositif misalnya 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 aktif positif berarti abis ODP DPO PSB SP beda SPB positif dalam arti itu berpikir secara positif logika kita harus berpikir secara positif dewasa ya dewasa secara berpihak tapi tuh padahal ini lagi didengerin kaum-kaum milit global Oh gitu ya Iya yang penting berpikir positif terus juga apa namanya kalau 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 untuk apa namanya mandi alam bawah sadar namanya apa Oh hipnoterapi ya pokoknya yang penting pastinya meram berpikir positif berdoa Iya mungkin pikir aja besok kita bisa makan dan mungkin kalau Insomnya itu karena untuk berkarya why not ya hal yang sah-sah saja menurut saya yuk ilur gitu Oh gitu ya berarti KBKB wong si koncok-koncokku ngeluh-ngeluh raisho turun ngeneh langsung komen ngono ya langsung dikeling iki ya Iya jadi yaitulah dia kenapa kita tidak bisa tidur karena ada hal-hal wajar di dalam yang tidak bisa tidur Iya sih itu tadi manusiawi juga ya berkarya nah itu berkarya apa misalnya untuk menjadi sesuatu yang mendapatkan rezeki menjadikan sesuatu yang mendapatkan rezeki menciptakan pikir-pikir negatif kalau lagi masturbasi nah kalau masturbasi nggak boleh kalau bikin anak boleh nah berarti semua yang ngelakuin Open BO di pandemi ini harus menciptakan anak nah biar mendapatkan rezeki ya Iya Open BO itu kan adalah bincang online Oh itu salah satu bincang online itu salah satu konten kita ya Iya jadi pertama kali bincang online dan akhirnya menjadi suami istri berkenalan Iya juga terus habis itu tatap muka kenal sama orang tua itu itu anak muda yang menabian betul anak muda panutan panutan sekali karena pacaran pegangan pegangan-tangan wisro jaman ya itu kata indra kumbara Iya nah itu dia orang jaman pacaran pegangan tangan orang jarang orang jaman jarang jaman jarang dikuda enak lho padahal ya Nah iya tapi kok pernah pacaran tak jaman biar ya pasti pernah masalah itu kan sesuatu yang mendewasakan kita sebenernya gimikinya lebih beri kalau pacaran itu dibuat hal-hal yang positif contohnya bagus contohnya misalnya pacaran untuk menyemangatkan kita menyemangatkan iya menyemangatkan misalnya Wah kamu harus tetap semangat yang untuk nanti masa depan kita kamu bisa beli mobil-mobil yang mewah dan rumah-rumah yang mewah itu kan bagus itu antara menyemangatkan atau dobolan gue menyemangatkan apa dobolan kalau disalah gunakan kan berarti Oh gitu ya karena untuk mencapai klonan iya sih ya memang meklonan kan apapun dilakukan nah makanya itu makanya gue jadi harus berpikiran positif kita anak muda supaya apa karena kita tidak tahu yang kita tidak tahu atau walaupun saya kirainnya ganteng-ganteng menudute aku mobilnya iya ganteng belum tentu dia bisa berpikir positif ya jelek pun belum tentu dia berpikir negatif Nah iya apa apalagi yang jelek udah ketok negatif ya Nah tinggal 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 sesuai sesuai dengan yang diperintahkan orang-orang tua zaman dulu kan kalau mau lihat jodoh harus ada lihat bebit bobot bibit waluyo itu mantan gubernur Oh iya berarti bibit-bibit bobot-bobotnya betul M wali kota gubernur itu wali kota wali kota saya salah riset tadi ayah kalau kamu sendiri punya pengalaman yang mungkin seputar tentang pacaran zaman dulu yang paling kamu ingat itu apa pacaran zaman dulu yang sehingga tidak bisa tidur ya mengganggu gitu ya ditinggal nikah lor ditinggal nikah itu susah banget tuh paling nggak bisa move on kayak gitu tuh itu kan karena pikiranmu negatif Iya sih saya suka mikir-mikir ah sempena banget ya pacaran sui-sui tapi di kentunnya mewong liyo itu apa ah kentu kencanturu kencanturu jadi singkatan itu tuh jadi berpikir aja yang positif karena kita dibalik negatif pasti ada positif ya pasti saya negatif positif sama dia sekus dia anak loro Oh ya kalau itu ya sudah ikhlaskan saja ikhlaskan makanya saya berdoa supaya cepet-cepet untuk mendapatkan rezeki yang banyak untuk bisa mengurus anaknya kita doa kita harus positif yuk dong masa deket-dikit moga-moga gue gue lewat berguto ketika kita doa positif bakal mendapatkan dia yang negatif karena ini ya apa jodoh itu enggak selalu yang mirip ya merasakan gitu loh kenapa menyakitkan kita kita itu serius iya sih padahal dulu aku guyon juga sih oh juga namanya kan juga komedi udah terlanjur baper ternyata dianya salah nah susah tidur tuh memang salah satu fenomenal yang ngehits banget dari zaman Viraun dulu Viraun juga gara-gara zaman Bian kan Rai Saturu gue karyanya kan akeh gue ono piramid terus ono apa mene ya akeh banget ya panung-patung Mesir ngono enggak ping bikinan Viraun dah dia menciptakan dosa paling besarnya itu ya karya paling besarnya adalah dosa ya makanya kita jangan pernah menganut dia karena kita adalah manusia-manusia biasa betul gitu loh nih ya ini adalah sekedar podcast namanya juga pot stress ya mau didengerin ya silahkan iya yang penting ketika kamu mendengarkan ini pasti kamu akan tidur makanya dengerin ini ya itu loh teman tidurmu bukan teman tidur yang lain tapi adalah pot stress pot stress membuat anda semakin stres kita sudah satu jam menemani kalian semua Iya jadi cukup saja ini adalah obat tidur sebenarnya yang kalian dengerin tadi itu adalah obat tidur buat kalian ya itu karena kita adalah gendam ini kalian pasti ini udah tidur ini ya saya berani jamin ini pasti udah pada tidur sekarang masa sih ini depan pada tidur cobatan dulu tuh kan coba ini pasti udah pada tidur makanya coba didengarkan dulu karena ini adalah penetrasi ya ini apa namanya untuk merasuk itu adalah hipnoterapi ini adalah hipnoterapi untuk kalian semua pasti kalian yang udah tidur ini udah tidur nih pasti nih iya wis ketepak G ini udah tidur ya wis kita doakan aja semoga yang tidur mimpiin kita ya semoga kalian mimpi indah pastinya ya yang belum didapatkan jodoh semoga dapat jodoh yang belum dapat rejeki semoga dapat rejeki yang melimpah amin ya dan yang semoga belum punya anak dapat anak dan yang belum punya istri bisa dapat istri gitu ya kawin dulu tapi nih ya tidur kan ini kalian udah pada tidur nih pasti berarti kita sudahi saja ya ya selamat tidur sekali lagi nina bobo ya nina bobo nina bobo mimpi yang indah amin ya robbal alamin sampai ketemu lagi ketika kalian Oh namanya karena podcast ini tolong komen Oh ya betul-betul tolong komen ketika kalian udah tidur karena podcast ini kalian bisa tidur Insomnia bisa tidur komen komen tolong pokoknya yang berpengaruh pas lagi turut kue komen komen dan ketika kamu mimpi apa bisa cerita di sini bisa dicambungin mimpi Oh bisa makanya kabel RC mimpimu mimpimu buruk bakal kita ubah menjadi baik amin itu pasti bisa bisa tuh yakin yakin aja pokoknya siap udah pada tidur ya wis-wis kenyumnya turuk ya yo nengono ajolali neng duit cerita-cerita nekuin mimpi ceritanya yang komentar siap yo usuruh gwi-wis raksa dejak momennya gitu ya wis sampai ketemu kamu menenggung potstress ya berikutnya juga blek tetep dipot stress ye podcast ding-dang-dang-dang-dang-dang aneh rohira sih iya bareng teo jiro lu potstress stress surat apa oh ya ini pada tidur iya pelan-pelan ya sepp jiro lu pot stress stress Selamat menikmati